Intro Ya Pak Mersanda kembali menyaksikan Kampus Corner Fasilitasi Tes Bahasa Prodi S1 Sastra Jepang siap selenggarakan J-Test Baik, tadi kan kita membahas bungkasa ya Pak ya Tuh ada lombanya juga ternyata, itu lomba-lomba apa Pak? Ada mulai dari lomba cosplay Cosplay, ini yang paling umum didengar biasanya cosplay gitu ya Dan yang paling rame biasanya, pesertanya dari berbagai macam daerah di Indonesia Mereka datang ke Udinus untuk mengadu lah kelihan mereka Oke, nggak cuma dari Semarang aja ternyata? Banyak yang dari luar kota Oke Jakarta, kemarin ada Jakarta, dari Bandung ada daerah-daerah Kerawang, Bekasi itu ada yang datang Oke, saya pikir cuma Semarangnya ternyata nggak dari Jakarta, Bekasi luar biasa Dan acaranya sudah, istilahnya kalau kita bilang, sebenarnya levelnya nasional sebetulnya Banyak dari tempat lain Kemudian ada juga lomba lagu anime misalnya Itu kan mereka yang para penggemar Jepang mereka senang sekali Nyanyi nggak Pak? Betul, betul sekali Dan kemudian di gong terakhirnya biasanya sih kita ngundang artis nasional Yang pernah diundang siapa nih Pak? Misalnya terakhir kita mengundang JKT48 Oke, JKT48 pernah datang luar biasa Ya, kemudian Didi Nini Towo kita pernah undang Oke, pernah juga Iya, kemudian Hiroaki Kato misalnya Ya, kemarin DC Games sempat viral Biar nyanyi dan sebagainya Itu sempatnya kita undang juga Jadi, kita membuat event yang betul-betul besar di level nasional sebetulnya Dan mahasiswa maupun orang umum ya Mereka semua antusias sekali untuk ikut disini Dan lomba-lombanya juga selain lomba-lomba yang sifatnya ke Jepangan seperti itu Ada juga lomba-lomba umum Apa itu Pak? Ya, seperti nyanyi tadi kan nggak harus mahasiswa nih Benar, benar Sehingga tidak hanya mahasiswa tetapi betul-betul orang yang sudah lulus Ataupun anak-anak SMA mereka bisa terlibat semuanya Boleh berarti ya, untuk umum lah ya Betul Oke, ini berarti peminat dan pecinta yang Jepang-Jepangan, budaya Jepang-Jepang itu banyak ya Pak? Banyak Dari mana-mana sampai mana Jakarta ini sampai datang gitu ya Sampai datang Anak JKT48 datang ke sini, jadi sekalian nonton gitu ya Pak ya Luar biasa loh ini ternyata Bayu ini bangga nggak sih sebagai mahasiswa? Bangga banget Pak Bayu ini yang ngadain bahkan mungkin? Belum atau dulu belum jadi mahasiswa Udinus? Belum Belum ya? Oke, berarti abis ini diadain ya? Karena ini sempat stop ya Pak ya? Karena pandemi ya? Iya betul sekali Oke, tahun depan mungkin ya Pak ya? Harapannya tahun depan udah harus Kita pengen sekali On lagi ya Pak ya? Kayaknya sudah pada yang menanti gitu Pak Betul, betul Bayu pun juga sudah siap untuk menjadi panitia ya mungkin ya penyelenggara gitu ya? Iya benar, Mbak Oke, baik Kalau untuk terkait pengajarannya gitu Bayu, gimana nih untuk dosen-dosennya? Terus saat pengajarannya, pelajarannya itu gimana tuh? Untuk proses belajar mengajarnya itu santai tetapi tetap serius Mbak Jadi dosen-dosennya itu ramas Seperti temen sendiri Misalnya ada Bapak Andi dan Bapak Bayu gitu contohnya Kemudian untuk jam kuliahnya itu fleksibel Jadi bagi yang kuliah sambil kerja itu cocok milih sastra Jepang Udinus Oke luar biasa Dan pastinya tadi juga akreditasnya juga udah Seru banget acaranya Nasional juga lah ya sandannya Luar biasa banget sih seru sih Jadi pengen Pak kuliah lagi gitu ya sastra Jepang ya Cuman agak susah ngapalin hurufnya tuh Pak Kayaknya ada yang ribuan ya bahkan ya Pak ya katanya hurufnya ya Tapi mahasiswa sastra Jepang Udinus rata-rata ya Mereka masuk, mereka masih nol sebetulnya Baik itu dari bahasa Jepangnya atau mungkin mereka mengenal hurufnya Banyak yang belum tahu Tapi begitu lulus mereka sudah bisa tercertifikasi Sebetulnya usaha dari Bapak Ibu sekalian yang jadi dosen di sastra Jepang Udinus Bagaimana mereka mendidik melatih si mahasiswa ini tadi Supaya tetep bisa Walaupun mereka awalnya nggak tahu Tapi mereka bisa lulus dengan kompetensi yang tinggi Itu yang kita harapkan Oke berarti dari nol ya Pak ya? Dari nol Berarti saya ya masih bisa nih Pak ya dari nol Ada harapan ya Pak berarti saya Coba nanti daftar aja Oke siap daftar gitu ya sastra Jepang gitu Oke baik kalau berbicara mengenai di era teknologi Dan juga industri 4.0 ini gitu sebenarnya tuh Mengapa sih Pak belajar bahasa Jepang itu penting gitu? Sebetulnya di Udinus itu bukan hanya bahasa Jepangnya yang kita tekanan Tetapi seluruh aspek dari masyarakat Jepang itu sendiri Baik dari sisi bahasanya, susastranya, ataupun dari sisi budayanya Dan semuanya kita kaji disitu Dan kalau kita bicarakan terkait dengan revolusi industri 4.0 Sebetulnya ada hal yang kita lupakan ketika diskusi dengan itu Masyarakat Jepang sudah bahkan mencanangkan mereka adalah society 5.0 5.0 Di mana mereka sudah mendesain masyarakat itu nantinya ketika berinteraksi dengan teknologi Seperti apa Nanti hubungan struktur masyarakatnya seperti apa dan sebagainya Setidaknya ketika kita akan menerapkan di Indonesia Kita akan menerapkan dengan model-model teknologi digitalisasi dan sebagainya Di mana semuanya itu terkumpul dalam sebuah konsep revolusi industri 4.0 Otomatis ketika masyarakat seperti itu nanti Jadinya seperti apa kita bisa melihat Jepang sebagai sebuah model Entah itu kita mengambil sebagai role modelnya atau sebagai sebuah pelajaran Dan apa sih plus minusnya Dan dari situ kita membutuhkan pembelajaran Pengkajian secara mendalam tentang Jepang baik dari aspek bahasanya Dari aspek budayanya Dari aspek seni dan Dan kesusastraannya mereka seperti apa Mereka ungkapan itu semua Dari situlah sebetulnya Urgensi kita belajar tentang Studi kejepangan itu sendiri Oke Ketika kita akan memasuki revolusi industri 4.0 Oleh karena itu di Terutama di prog di sasra Jepang Dan juga di fakultas ilmu budaya Kita berusaha mencoba Meluaskan pandangan kita Terkait dengan satu buah bidang yang namanya Digital Humaniora Digital Humaniora Di mana kita mencoba melihat Ketika manusia berinteraksi dengan dunia digital Apa yang akan terjadi nantinya Dan bagaimana kita bisa mengkaji itu semua Di dalam sebuah ranah manusia dan digital Oke Perlu dikaji juga ya Pak berarti ya Oke baik Ini kembali ke g-test tadi nih Pak Bayu kalau untuk Tepatnya tadi kalau g-test kan berarti 2 bulan sekali Tiap di bulan ganjil Nah untuk g-testnya berarti Ini besok di bulan September Nah ini untuk Tepatnya nih Pak Untuk pelaksanaannya ini kapan nih Pak Kalau kita nanti Di Gedung G Mbak Di Udinus Gedung G Lantai 3 Di FIB Oke Itu kapan Pak Itu pelaksanaannya Tanggal berapa ya September minggu kedua Kalau tidak salah September minggu kedua Hari minggu Satu hari aja Satu hari Satu hari ya Pak ya Sekitar 2-3 jam gitu Sekitar 2-3 jam gitu ya Oke berarti di September minggu kedua Ini akan dilaksanakan September, Oktober Laksanakan lagi November 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 Cuma yang September kan sudah tutup Tanggal 16 kemarin ya Apakah pendaftaran sudah tutup? Sudah Sudah tutup Jadi Saya baru mau akhir Segera daftar ternyata sudah tutup Yang November nanti ya Atau yang nanti JLPT yang tanggal 5 September Oh ya tadi masih ada kesempatan JLPT Di 5 September ya Pak Kalau itu nanti Semua gedung Udinus ini Dipakai semua Oh kalau itu semua Iya karena kan Yang di gedung Gedung H ya Di Fakultas Ilmu Komputer itu Nanti di level 4 Jadi JLPT itu ada 5 level Dari bawah itu level N5 Itu paling rendah Untuk pemula N5 itu paling rendah Sampai N1 paling tinggi Oke Nah gitu Nanti di masing-masing Di Udinus ini Di gedung Delta Gedung D itu nanti Untuk level N3 Biasanya seperti itu Jadi setiap gedung Ya Di gedung ada ini level Oke berarti satu kali Pelaksanaan tes itu Ada 5 level Ada 5 level itu Kalau untuk GTS sendiri tadi ada 3 level Oke berarti besok ada 3 level yang 3 level Untuk yang September GTS Kalau JLPT 5 level 5 level Luar biasa ya Itu kayaknya Saya ngediain yang level 1 aja Nggak lolos gitu Pak Karena nggak bisa bacanya Soalnya berarti itu huruf-hurufnya Jepang semua gitu Pak Betul Ya benar berarti nggak lolos Pak Saya nggak bisa baca soalnya gitu Soalnya biar bisa lolos Daftar dulu Oke tadi ya Karena dari nol aja Ada harapan gitu ya Betul Bisa nanti lulus-lulus Bisa berbahasa Jepang Bisa baca Iya Nanti kerja ke Jepang sama Baba Yun Bareng ya Yun Oke baik Kalau untuk persiapannya sendiri Pak Untuk Prodi S1 Sastra Jepang Untuk tesnya Tersebutnya sejauh ini Seperti apa persiapannya Ya kalau yang GTS Itu tadi Karena Hanya ada 3 level ya Dan pesertanya Belum sebanyak JLPT ya Ya karena GTS Mungkin karena diadakannya 2 bulan sekali ya Tidak seperti JLPT yang sampai ribuan biasanya Yaitu nanti Untuk kepanitiaannya sendiri Kita melibatkan seluruh Civitas Akademika di Udinus ya Jadi bukan hanya Prodi Jepang Oke jadi nggak cuma Jepang aja? Ya nggak bisa Mbak Seribuan Semangat memangani orang ribuan Betul ini ya Pak ya Teman yang banyak Teman yang banyak Rombongan ya Betul Ya itu panitianya besar sekali Dari Prodi Jepang juga jelas Kemudian dari Faktas-faktas lain juga terlibat Mbak Dilibatkan juga gitu ya Semua Civitas Akademika di Udinus terlibat Oke itu Itu kalau untuk yang JLPT JLPT Kalau untuk GTS sendiri Biasanya pesertanya berapa Pak? Kalau GTS Rata-rata untuk Kalau kita baru buka Dari bulan Maret Yang ada di sini itu Rata-rata sekitar 30-50 Peserta 30-50 peserta gitu ya Ya Tapi kan dalam setahun itu 6 kali Ya karena 6 kali Makanya dia Kecil-kecil gitu ya Pak Kutanya Kalau JLPT cuma setahun 2 kali Makanya seribu Betul Langsung seribu banget ya Pak Rame makanya panitianya Butuh rombongan ya Pak Banyak sekali Butuh rombongan Oke baik Bayu nih Sebagai seorang mahasiswa Bagaimana apa sih Mahasiswa itu Harus belajar bahasa Dan sastra lainnya Seperti sastra Jepang Tapi kita akan jawab Setelah judul berikut ini Baik Ya Pak Bersia Jangan kemana-mana Kami akan kembali untuk Anda Sesaat lagi Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax